Sultan Ageng Tirtayasa, lahir tahun 1631, mewarisi kepemimpinan Mataram dari ayahnya, Sultan Agung Hanyokro Kusumo dan juga keturunan dari Sultan Hasanuddin, terlibat dalam perang perdagangan rempah-rempah melawan VOC. Meskipun Mataram, menghadapi tekanan kuat dari VOC, Sultan Ageng Tirtayasa tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, serangkaian kejadian memaksa Tirtayasa menyerah pada VOC pada tahun 1677. Mesli pun kalah, Sultan Ageng Tirtayasa tetap menginspirasi, mencerminkan perlawanan melawan penjajahan dan keberanian dalam membela tanah airnya.